Oke guys, kita baru on lagi Bagaimana cara mengetahui tito albah jantan atau betinanya Ciri-ciri tito albah betina atau jantan bisa dilihat postur tubuh Nah itu yang pertama, yang kedua bisa dilihat dari dadanya Ini dadanya ini seni dada kuning Seni dada kuning, biasanya tito albah itu jarang bisa mengetahui jantan mana, betinanya mana Mungkin hampir mukanya itu sama Nah perbedaannya adalah dadanya Yang betina itu adalah full dada coklat Biasanya lebih besar dari jantan Ini yang jantan, ini yang betina Dan kadangkan ada yang tanya bagaimana membedakan tito albah itu yang jantan mas Yang jantan itu ada dadah putih Itu jantan, misalnya kalau dadah putih kan sudah tahu Ciri-cirinya dadah putih, jantan Dada coklat itu mayoritas betina Kan ada yang dadah kuning, ada semi takun Nah itu bagaimana caranya membedakan jantan Oke kita lanjut Ini yang betina Full postur tubuh bigs besar Betina itu lebih besar dari jantan Karena apa betina itu biasanya itu postur tubuhnya lebih besar Induan Ini adalah betina untuk induan Nah ini yang jantan Tito albah itu enggak seperti merpati Dia modanya Habis mulai bertelur Dia mencari betina lagi Untuk cari mansa Atau cari jodoh Mungkin yang ngasih umpan atau makan itu biasanya betina Yang jantan itu biasanya kawin lagi Terus bagaimana caranya mencinakan Tito albah Mungkin dari video yang kemarin-kemarin Sudah aku jelaskan Biar jinaknya itu cepat dari flash wc Mungkin sudah tertera di video kami Nah itulah caranya membedakan Tito albah Dantan dan betina Nah intinya kalau jantan itu lebih ramping lebih kecil Itu yang jantan Dan yang kedua itu biasanya dadanya ini kan putih Bukan dadanya full cepat Itu ciri-cirinya pejantan Kalau yang betina dada cepat Oke terima kasih Atas dukungannya kalian Dan mungkin bisa bantu like Subscribe Kalau masih belum tahu bisa kolom komentar Nanti kita jelasin bagaimana Cara mencinakan Bagaimana cara membedakan Tito albah Oke terima kasih Dari UK Sang Petualang Terima kasih